Anda menjaksikan Breaking News Kompas TV, visual yang Anda saksikan adalah visual dari dalam istana negara Jakarta, istana kepresidenan yang akan menyelenggarakan pelantikan sejumlah pimpinan kepala badan, termasuk juga ada Ketua MA dan juga sejumlah staf khusus yang ada di lingkungan istana kepresidenan. Kita lihat sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga sudah hadir, sepertinya sebagian yang menghadiri acara pelantikan ini, dan sejumlah para calon kepala badan yang sudah hadir sejak pagi tadi, sudah duduk atau sudah hadir di ruangan istana negara Jakarta. Sedang menunggu tentunya Presiden Republik Indonesia Prabu Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka memasuki ruangan istana negara Jakarta untuk melangsungkan acara pelantikan Ketua MA dan sejumlah Kepala Badan yang masuk di Kabinet Merah Putih. Sudah tampak jumlah Menteri. Dan saat ini ada beberapa nama yang sudah hadir di istana kepresidenan, tadi kita lihat pagi-pagi ada selebritas Raffi Ahmad, ada juga musisi Yofi Widianto, ada politisi Budiman Sujat Miko, dan juga pelaksana tugas Partai Persatuan Pembangunan Menteri yang hadir di istana negara Jakarta. Ya, tampak Presiden Prabu Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka sudah memasuki ruang istana negara, ruang di tempat penyelenggaraan acara pelantikan sejumlah Kepala Badan. Kita akan langsung menuju ke istana negara untuk mengikuti prosesi pelantikan para Kepala Badan, staf khusus, dan juga Ketua MA di Istana Kepresidenan Jakarta berikut ini. Terima kasih telah menonton! 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 Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136P Tahun 2024 tentang pemberhentian dengan hormat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan pengangkatan Ketua Mahkamah Agung. Dengan rahmat Tuhan Yamaisa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan dan seterusnya Kesatu dan seterusnya Kedua, mengangkat Profesor Dr. H. Sunarto SHMH sebagai Ketua Mahkamah Agung terhitung sejak saat pengucapan sumpah dan janji Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024 Presiden Republik Indonesia H. Prapawo Supianto Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan Pengucapan Sumpah Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dihadapan Presiden Republik Indonesia Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua Mahkamah Agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula Persiapan penanda tanganan berita acara kepada Prof. Dr. H. Sunarto dimohon menuju meja penanda tanganan Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penanda tanganan Penanda tanganan berita acara pengucapan sumpah Prof. Dr. H. Sunarto sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Terima kasih telah menuju meja penanda tangan Terima kasih telah menuju meja penanda tangan Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia berkenan kembali ke tempat semula Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Terima kasih telah menuju meja penanda tangan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati